Hadiri sidang cerai perdana, dengan Aditya Zoni, Yasmin O punya alasan kuat berpisah dengan Aditya Zoni. Yasmin O mengakui bahwa keputusan untuk bercerai dengan Aditya Zoni bukanlah keputusan mudah. Ia perlu banyak mempertimbangkan keputusan tersebut sebelum akhirnya mendaftarkan gugatan ke pengadilan agama Cibinong. Namun Yasmin memastikan bahwa dirinya punya alasan yang cukup kuat untuk berpisah dengan Aditya Zoni. Ya mungkin banyak ya alasan kenapa aku menggugat cerai, ucap Yasmin O di pengadilan agama Cibinong, Rabu, 22 Mei 2024. Pasti bukan hal yang mudah tapi alasan aku cukup kuat, ungkapnya. Sayangnya Yasmin tak mau menjelaskan salah satu alasan dirinya ingin berpisah dengan Aditya. Mohon maaf ya saat ini aku gak bisa kasih statement karena aku gak pengen menjelekan Aditya, tuturnya. Yasmin mengaku bahwa hingga kini hubungan komunikasinya dengan Aditya Zoni masih baik-baik saja untuk sekedar urusan anak. Ya aku sama Adit hubungannya juga baik-baik saja, kita gak ada masalah apa-apa dan anak juga gak batasi sama sekali untuk ketemu, kata Yasmin. Sekedar informasi, sidang perdana perceraian Yasmin O dan Aditya Zoni sementara ditunda karena Adit tidak hadir. Aditya dikabarkan belum menerima surat gugatan cerai dari pengadilan agama Cibinong karena sudah pindah rumah.